assalamualaikum kali ini mau bikin tongseng daging kambing ini tongseng ala umi ya kalau tongseng itu kan biasanya pakai air bening biasa ini umi kasih santan ada juga yang pakai santan sih opsional terserah masing-masing selera ya di sini ada bahan-bahannya ada bawang putih jahe lengkuas yang digabrak bawang merah bawang putih cebe rapit merah cebe rapit hijau itu ada peka kayu manis umi pakai itu ini bumbu halusnya ini bumbu gulai ya kalau tongseng itu umi pakai bumbu gulai ini bumbu yang bakal udah umi sangrai bakalan umi blender halus termasuk dengan bawang-bawangannya semuanya itu umi blender halus dan hasilnya itu ini ya teman-teman masukkan daun jeruk Oh ya tadi bumbu yang tadi itu enggak semuanya umi masukin ya karena sebagian umi bikin buat gulai dan sebagian untuk tongsengnya ini nah ini daging kambing yang udah umi rebus sebelumnya lalu cuci lagi baru deh umi masukkan kedalam kualinya umi disini nggak pakai presto jadi masaknya agak lama kurang lebih ini umi memasaknya hampir satu jaman karena umi suka yang empuk teman-teman ga alat gitu jadi enak aja kalau dimakan kalau daging kurang empuk itu umi kurang bisa nelen nah ini umi tutup pokoknya umi tunggu bener-bener agak matang dulu lalu umi masukkan santan ini yang santan 200 mili ya umi masukin semua boleh juga santan yang kita peres sendiri tapi karena umi pengen yang instan aja capek jadi dimasukin santan instannya aja ini kita kasih air sedikit lalu umi masukkan cabai rawit bagi yang enggak agak suka begitu pedas boleh disesuaikan dengan selera atau disk juga nggak papa karena umi suka pedas jadi umi kasih cabainya banyak setelah airnya agak menyusut umi masukkan kol ke kurang lebih seperempat kolah pokoknya sesuaikan dengan selera umi masukkan segini aja kalau mau lebih banyak boleh teman-teman silahkan tambah sesuai dengan selera masing-masing diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata udah nyusut begitu lalu ini udah ada titik-titik mau matang memasukkan daun bawang tomat merah sama tomat hijau tomat merahnya satu buah yang ukuran besar tomat hijau nya yang kecil-kecil daun bawang sama tomatnya kita masukkan terakhir biar masih segar gitu ya teman-teman jadi nggak layu dan nggak hancur tomatnya pastinya bikin tampilan tongseng kita jadi lebih cantik juga tomat itu terakhir umi masukkan kecap Oh ya ini videonya udah lama umi baru sempet ngedit sekarang jadi kecapnya masih pakai kecap seperti itu dan sekarang umi nggak pakai kecap itu lagi karena udah di boycott ya ini kita aduk kalau rasanya kecapnya kurang bisa ditambahkan pokoknya harus diicip-icip ya jangan lupa kaldu dan garam kalau yang umi lihat cara membuat tongseng ini sama kayak kita bikin gulai pada umumnya bedanya cuman ya di sayuran sama di kecapnya karena kalau di gulai nggak ada pakai kecap sama sekali tapi kalau tongseng itu wajib pakai kecap baru deh namanya tongseng udah hampir mateng teman-teman semua bahan banyak udah masuk kita tunggu aja sampai benar-benar airnya menyusut lagi kalau umi mah sukanya yang agak-agak kental ya kalau untuk tongseng ini dan Alhamdulillah ini udah matang tongsengnya siap untuk disajikan siap untuk diicip-icip selamat mencoba resepnya Insyaallah enak nggak akan nyesel kalau dicobain jangan lupa coba ya masak sendiri di rumah ini kambingnya nggak ada rasa perengus dari kambing itu sendiri sama sekali nggak ada tapi makan daging kami ini juga nggak boleh sering-sering apalagi yang daerah tinggi ya ini videonya di tahun yang lalu pas lebaran haji ini daging kurban sekian dulu Assalamualaikum selamat menikmati